Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku Jadi sekarang ini aku lagi ada di airport Tuh, di airport lagi, di airport lagi Nah, sekarang ini aku mau traveling ke Solo Aku ada acara keluarga Dan di Solo itu nanti aku rencananya mau sempetin untuk review satu hotel Atau aku mau bikin satu episode vlog Tapi aku bingung nih, kira-kira hotel apa ya yang ada di Solo ya Kemarin-kemarin itu, aku sempet baca komen-komen kalian Beberapa di antara kalian ada yang request Aku untuk review Red Doors Apa sih Red Doors? Apa sih Red Doors? Apa sih? Apa sih? Red Doors apa sih? Kita langsung mulai aja videonya Oke guys, aku barusan udah download aplikasi Red Doors dari App Store Karena disini aku pakai iOS atau iPhone Jadi buat temen-temen yang pakai Android Kalian bisa download di Google Play Store Dan setelah kalian download Aku disini registrasi Jadi tinggal isi biodata, email, dan lain-lain Jadi Red Doors ini adalah salah satu hotel chain yang gede temen-temen Karena ada di 4 negara Gak cuma ada di Indonesia aja Tapi ada di Singapura, Vietnam, dan Filipina Nah, keren kan? Jadi kalian kalau misalkan keluar negeri pun Kalian cari hotel budget Gak usah bingung Kalian tinggal cari di Red Doors aja Kayaknya ada tuh Aku juga belum pernah kan Traveling ke luar negeri dan stay di Red Doors Mudah-mudahan di Endors ke luar negeri Nah, sekarang ini Kebetulan aku lagi mau ke Solo Dan aku mau cari hotel yang ada di Solo nih Aku mau cari yang di tengah kota temen-temen Karena Red Doors ini lokasinya banyak Jadi di dalam satu kota itu Banyak banget hotel Red Doors Dan kalian tinggal pilih aja lokasi mana yang menurut kalian Paling strategis yang kalian sukai Nah, sekarang ini aku mau pilih yang deket di mall aja temen-temen Jadi misalkan aku butuh cari makan atau apa Mungkin jadi biar lebih gampang Nah, disini ada nih Red Doors Premium Near Solo Grand Mall Kita klik yuk, coba lihat Opsi bayar di hotel tersedia Wah, bisa bayar di hotel gitu ya mungkin ya Terus kemudian disini ada tulisan garansi layanan Red Doors Wifi gratis, televisi satelit, air mineral, linen bersih Kamar mandi bersih, dan perlengkapan mandi Wow Sekarang kita langsung pesen aja Dan aku mau langsung bayar Disini opsi pembayarannya juga banyak Jadi kalian bisa pilih lewat transfer bank dan segala macem Pilihan banknya juga banyak Sekarang aku mau bayar dulu A few moments later Tadaaa, sekarang Fortune Hotel tuh udah terbit Sekarang ini masih pagi, jam 8 pagi Dan nanti jam 2 siang Aku pasti udah sampai di Solo sih Jadi kayaknya aku mau langsung check-in di hotelnya aja Sekalian kita langsung lihat kira-kira kayak gimana hotelnya Oke? Gak lama kemudian, pesawatku boarding Dan pas nyampe ke Solo Aku langsung cus ke Red Doors-nya Jarak dari Bandara Adi Sumarmo Ke Red Doors Premium Near Solo Grand Mall Sekitar 13 km atau 40 menitan Pas nyampe di sana Gak nyangka kalau ternyata hotelnya gede Dan parkiran depannya juga luas Dari arah jalan aja udah keliatan tulisan Red Doors-nya yang jelas banget Sekarang ini aku sudah sampai di depan hotelnya Sekarang kita langsung masuk aja Let's go! Tinggal jalan lurus aja Lewat lorong yang ada di sebelah restonya Nanti bakal langsung sampai ke lobby-nya Tapi sepanjang kalian lewat lorong ini Ada spot-spot foto yang Instagram membel nih buat kalian Dan sekarang aku mau cekin dulu Pas check-in, tinggal serain voucher Red Doors yang ada di apps kalian Ke petugas resepsionis yang ada di sana Dan seperti biasa, kalian akan diminta ID Card dan tanda tangan form Selain itu, aku juga diminta untuk deposit 150 ribu per kamar Tapi gak usah khawatir Karena duitnya bakal dibalikin kok pas kalian check out besok Itu memang udah ketentuan dari pihak hotel ini ya Yang mungkin bakalan berbeda dengan hotel Red Doors lainnya Karena kebijakan tiap hotel Red Doors itu gak sama Di sini aku booking dengan tipe kamar yang paling gede Yaitu Red Doors Suite Tapi selain itu, juga ada tipe kamar di bawahnya Yaitu Red Doors Room dan Red Doors Premium Abis check-in, kalian bakal dapet kunci kamar dan password wifi Dan di lobby-nya juga udah disediain welcome drink Yang bisa kalian ambil sepuasnya Cheers! Baru aja aku udah check-in Dan aku dapet kamar di 305 yang lokasinya ada di lantai 3 Sekarang kita langsung masuk aja ke dalam kamarnya Baru aja aku udah masuk ke dalam kamarnya Dan kamarnya tuh gede banget Dan sekarang aku udah gak sabar buat nge-review Dan kasih liat ke kalian Let's go! Oke, seperti biasa Room tour dimulai dari pintu masuk yang ada di belakang aku Nah, begitu kalian melewati pintu masuk yang tadi Langsung ada kamar mandi Nah, sekarang aku mau ajak kalian room tour di dalam kamar mandinya Yuk! Wow! Kamar mandinya gede banget teman-teman Coba liat Jadi, kamar mandinya ini dibagi jadi dua Di sebelah situ ada shower room Dan di sebelah sini ada closet dan washtub Jadi, aku mulai dari yang paling deket dari pintu dulu Di sini ada closet Kemudian masuk lagi ke dalam Di sini ada cermin yang lumayan besar Dan di bawahnya ada washtub Yang penting adalah di sini teman-teman Jadi, salah satu unsur kenyamanan dari light doors itu adalah kalian dapat toilet amenities Yang di dalamnya itu ada sikat gigi, pasta gigi, sisir, dan lain-lain Ini penting banget sih menurut aku Karena salah satu unsur kenyamanan dari kamar mandi itu adalah kelengkapan toilet amenities ya Nih Sekarang aku mau ajak kalian buat liat shower roomnya Nah, shower roomnya itu di sini gede banget teman-teman Ini serius Ini kamar mandinya Kalau aku kira-kira ya Ini kan keramiknya Satu, dua, tiga, enam, puluh, puluh, satu, dua, tiga, empat, lima, enam Ini kamar mandinya aja Kalau aku ikut berdasarkan keramiknya ya Sekitar 3,6 x 2,4 meter teman-teman Banyaknya itu bisa jadi kamar sendiri ya Kita balik lagi ke shower room yang tadi Jadi di dalam shower roomnya ini ada handuk dua biji di sini Terus kemudian di depannya handuk di sini ada shower room, shower headnya Red Dog selalu nyediain sabun dan shampoo Jadi kalian gak usah khawatir karena disediainnya banyak ya porsinya Sabun dan shampoonya itu jumlahnya banyak Nah, begitu keluar dari kamar mandi Di sampingnya pintu masuk di sini ada kayak living room Kayak living room, tempat buat ngobrol Jadi udah disediain kayak kursi kayu dan meja Jadi bisa buat ngopi-ngopi Dan di sebelahnya meja lain kursi yang tadi Di sini ada meja panjang Di atasnya ada coffee and tea maker Ada pemanas air Ada dua botol air mineral Dua cangkir Dan teh, gula, dan kopi Jadi udah lengkap banget ya Lanjut lagi di sebelahnya meja lain kursi yang tadi Kalau kalian buka pintunya Di sini ada ruangan outdoor Yang di bawahnya itu pakai kerikil kayak gitu teman-teman Tuh Dan di situ ada dua kursi dari kayu ya Kalau menurut aku sih kayaknya ini lebih pas Dipakai buat smoking area atau smoking room ya Balik lagi ke dalam ruangan Di sini ada lemari pakaian Yang lumayan gede Dan di sini juga udah disediain dua hangar Dan di sampingnya lagi di sini ada dua sendal hotel Di atasnya lagi di sini ada meja panjang yang lumayan gede Dan di sini meja ini aku pakai buat tempat naruh tas aku Di sampingnya lagi di sini ada buku-buku Tentang menu-menu makanan yang bisa kalian order yang ada di hotel ini Dan akhirnya kita masuk ke dalam kamarnya Sekarang bisa kalian liat Di belakang aku situ ada TV di depan bednya ada TV yang lumayan gede Itu bukan lumayan gede sih Itu gede temen-temen Jadi sekitar 40 ini I don't know Dan di bawahnya TV Disitu ada minibar Ya Dan disini juga ada Cushion tulisannya Red Doors Gini Bentalnya juga empuk banget Kasurnya juga enak Empuk banget Bersih dan tatanannya rapi Aku suka banget Disitu ada tulisannya RedDoors.com tuh Kalau aku sih ya Aku sebagai reviewer hotel nih Menurut aku ini udah Bertik banget sih Untuk kamar seluas ini ya Yang sangat bersih Fasilitasnya lengkap Tipe kamarnya Switch Aku gak tau lagi deh Dimana lagi kita bisa Dapetin kamar seperti ini Selain di Red Doors Oke 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 Mungkin ini bisa jadi Rekomendasi juga Buat temen-temen yang Traveling on the budget Ya itu banyak banget Temen-temen yang Traveling on the budget Dan tanya ke aku Nah kalau kalian cari hotel murah Kalian bisa cobain Cari di RedDoors.com Segitu dulu Room tour aku Untuk kamar Red Doors Yang luar biasa ini Ini super duper 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 Super 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 Worth it Mungkin aku langsung Kasih lihat aja ke kalian Dan kira-kira Suasana malamnya Disini kayak gimana Yuk Sore ini Di Solo Langitnya bagus banget Karena seperti yang bisa Kalian lihat Warna langitnya bisa kuning Ke orange-orisan gitu Dan seperti inilah Suasana hotelnya Ketika malam hari Penerangan di hotelnya bagus Dan jalan di depan hotelnya Juga cukup ramai By the way Kalian masih ingat gak Resto yang ada di depan hotelnya Waktu aku foto-foto Tadi siang Nah sekarang Aku mau nyobain Makan malam disitu Tempatnya cukup luas Dan menu makanannya lengkap Ada Indonesian Dan Western Bahkan ada beberapa menu-menu khas Solo juga Tapi disini aku pesen sister salad aja Dan harganya murah banget temen-temen Makan Mungkin segitu dulu review aku untuk hotel ini Kayak gitu tadi hotelnya Lokasinya ada di Jalan Dr. Ajiman Ada di tengah kota Solo Tadi aku nyobain stay Di tipe kamar yang sweet Ya ratenya di harga 200 ribuan Dan kamarnya luas banget Aku suka banget sama kamar mandinya Tatanan juga aku suka banget Ada bagian bedroom Living room Bathroom Dan ada smoking area nya juga Menurut aku itu udah cukup worth it Dengan harga 200 ribuan Dimana lagi coba kalian bisa dapetin kamar sweet Dengan harga 200 ribuan Oke Dan aku juga ada Kode voucher yang bisa kalian pakai Discountnya 25% Kalau kalian booking di aplikasi Reddoors Atau di website Reddoors Semua detail tentang kode voucher dan pemakaiannya Aku tinggalin di kolom description di bawah Kalian bisa cek disitu Oke Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik jempol ke atas Kalau kalian ada tempat-tempat makan Tempat setiap tempat jalan-jalan yang ingin aku review Tinggalin di komen di bawah Dan kalau kalian masih ingin nonton video-video aku berikutnya Jangan lupa klik tombol subscribe guys Subscribe guys Subscribe Nyalain juga lonceng notifikasinya Supaya kalian dapat notifikasi ketika aku upload video baru Follow juga Instagram aku di AddUpNomotravel Untuk dapetin update-update seru lainnya dari aku Oke that's it guys Thank you so much for today I see you guys in the next video Bye 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 Terima kasih telah menonton!